6 orang tewas dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Semarang, Solo, Jawa Tengah. 8 kendaraan terlibat dalam kecelakaan. Kapolda Jawa Tengah yang tiba di lokasi memastikan prioritas evakuasi korban yang terjepit. Sementara sejumlah korban luka sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Dari data terakhir, 2 korban sudah teridentifikasi dan berasal dari Nganjuk. Para korban kini masih berada di rumah sakit Boyolali, Jawa Tengah. Ada berapa kendaraan yang terlibat? 8 kendaraan. Macam-macam ada truk, elep, tronton, dan banyak ini. Korban paling banyak dari kendaraan orang. Di kendaraan elep itu kan penumpang ya. Untuk sementara meninggal 6. 6 orang meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan di tol Semarang, Solo, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi di kilometer 487 pada Jumat pagi dari arah Semarang menuju Solo. 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, akibat kecelakaan itu 6 orang tewas. Saat ini proses evakuasi masih dilakukan. Petugas masih berupaya mengevakuasi korban yang terjepit. Rumah sakit Indriyati Boyolali, Jawa Tengah jadi salah satu lokasi yang menangani korban kecelakaan maut di tol Solo, Semarang. Ada 8 orang korban dirawat di rumah sakit ini. Korban yang dirawat dengan kondisi lupa yang berbeda. Yang rumah sakit saat ini fokus menangani korban luka di instalasi gawat darurat. Sementara korban tewas dan korban luka yang lain dibawa ke rumah sakit umum daerah Pandan Arang. Untuk yang dirawat di rumah sakit Indriyati Boyolali, ada 8 korban yang saat ini sedang dalam proses penanganan oleh tim medis sekarang. Tapi ini ya, luka ya mayoritasnya? Ada yang luka ringan, ada juga yang luka terbang. Informasi terbaru dari lokasi kecelakaan beruntun di tol Semarang, Solo. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Febriana Mila di lokasi di tol Solo, Semarang. Mila, bisa Anda gambarkan kepada kami kondisi arus solo lintas di sana? Apakah masih terdampak dari kecelakaan pagi tadi? Ya, Paskalis dan juga Saudara, seperti yang terlihat di belakang saya ini menumpuk kendaraan-kendaraan dari arah Semarang dan dari arah Semarang menuju Solo. Dan kemacetan ini memang diakibatkan adanya proses evakuasi yang masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, jasa marga, dan juga petugas yang melaksanakan proses evakuasi. Karena memang kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini merupakan kendaraan-kendaraan besar diantaranya ada tujuh kendaraan besar dan kemudian satu minibus. Ini yang akhirnya mengakibatkan proses evakuasi ini memakan tempat dan juga memakan waktu karena kendaraan yang terlibat ini berukuran besar dan juga kendaraan berat. Selain itu juga saudara, kendaraan yang berada di, yang terperosok di sisi bahu jalan ini juga memerlukan alat bantu kren. Ada dua kren yang dikerahkan dalam evakuasi kendaraan-kendaraan yang terperosok ini. Sehingga memang karena diketahui kren sendiri ini berukuran besar. Apalagi ada dua di jalur tol untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan maut yang terjadi pada pukul 4 pagi tadi saudara. Dan hingga saat ini petugas juga masih mengatur jalannya lalu lintas, menerapkan buka tutup jalan. Sehingga diperkirakan untuk kemacetan ini terjadi sekitar 3 km. Sepertinya lebih 3 km. Dan memang penumpukan ini masih belum bisa diketahui kapan akan bisa terurai. Kemudian proses evakuasi juga masih belum bisa dipastikan. Akan sampai kapan karena memang hingga saat ini masih ada 5 kendaraan besar yang masih dilakukan proses evakuasi. Sebelumnya tadi sudah ada yang bisa dievakuasi sekitar 3 kendaraan yang berhasil dievakuasi kendaraan besar. Salah satunya kendaraan yang mengangkut mobil-mobil kemudian juga truk bok. Dan tadi juga saya melihat saudara yang awalnya ada barang-barang dari salah satu ekspedisi pengantar barang ini berserahkan di jalan memenuhi jalan tol. Namun saat ini sudah bisa dipindahkan ke sebelah kiri bahu jalan. Sehingga ini tidak menghambat dari proses evakuasi kendaraan-kendaraan yang terperosok. Lalu Mila ini apakah semua kendaraan yang terlibat dan juga barang-barang yang berserahkan di jalan pasca kecelakaan saat ini sudah dipindahkan? Ya Paskalis dan juga saudara evakuasi kendaraan masih terus berlangsung. Setidaknya ada 5 kendaraan yang masih dalam proses evakuasi. Kemudian juga tadi saya sudah menyebutkan ada barang-barang yang berserahkan dari salah satu ekspedisi pengantar jasa ataupun pengantar barang. Ini awalnya berserahkan namun sudah dipindahkan. Kemudian juga untuk korban yang meninggal dunia ataupun luka-luka ini sudah dievakuasi, ini dilarikan ke rumah sakit diantaranya di rumah sakit Pandaran Arang dan juga rumah sakit Indriyati. Dan dari dugaan sementara yang disampaikan oleh Kasat Elantas Polres Boyolari tadi menyebutkan ada 3 dugaan sementara. Di antaranya ini sopir mengantuk, kemudian juga adanya remblong dan odol atau overdimensi dan overloading. Dan nanti mungkin pada sore hari polisi akan menggunakan metode traffic accident analysis untuk mengetahui terkait dengan penyebab terjadinya kecelakaan yang melibatkan 8 kendaraan dan juga menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Dan berikut pernyataan yang disampaikan oleh Dirlantas Polda, Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo. Sampai saat ini korban 6 meninggal dunia. Polda, Jawa Tengah dengan Polres sedang melakukan olah TKP, baik nanti manual termasuk juga menggunakan traffic accident analysis. Jadi kesimpulan lebih lanjut nanti akan kita laporkan. Terima kasih. Polda, Jawa Tengah Kecelakaan terjadi di jalur Tol Semarang-Soro, kilometer 487. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 4 pagi tadi, saudara. Dan ini berada di jalur A, ini jalur Semarang menuju ke arah Solo. Hingga saat ini diketahui jumlah korban meninggal dunia adalah 8 korban meninggal dunia. Di antaranya, 5 korban meninggal di tempat, kemudian 2 pada saat perawatan di IGD. Dan 1 korban meninggal dunia pada saat dilarikan ke rumah sakit. Sementara untuk 4 korban lainnya mengalami luka ringan, ini dilarikan ke rumah sakit Pandan Arang dan juga rumah sakit Indriyati. Paskalis Baik, terima kasih Febriana Mila melaporkan langsung dari Boyolali, Jawa Tengah.